Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? 31. Keluarga yang unik pada akhirnya Melody berhenti pada titik dimana dia sama sekali tak memikirkan hidup yang akan dijalaninya Yaitu, kehidupan harmonis sebuah keluarga yang unik Dimana cinta dan kasih sayang bisa dibagikan pada semua orang Yah, pria berusia 33 tahun bernama Gilang itu memiliki dua orang istri dan tinggal bersama di rumah besar nan mewah ini Dia menikah lagi karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan Jadi Aldri merupakan anak satu-satunya dari istri keduanya Wajar saja dia sangat dimanja oleh mereka yang ada di rumah ini Karena kedua istrinya yang akur dan memberi kasih sayang penuh pada Aldri Tapi tentu saja ketanyaan itu berat diterima oleh istri pertama Sehingga dia memutuskan untuk menikah lagi dengan orang yang mau menerima dia dengan apa adanya Tapi pernikahan itu tak membuat mereka larut dalam kebencian Semua hidup bahagia sesuai keinginan mereka Cinta itu memang rumit Tapi begitulah cara mereka menghadapi masalah masing-masing Namun, Demi Man dengar kisah mereka yang unik Membuat Melody mampu berpikir lebih dewasa lagi Dia dapat memahami jika masalah sebesar apapun Harus disikapi dengan tenang dan dengan cara yang baik Seperti masalah yang dihadapinya sekarang Dia harus bisa bersikap tenang dan memikirkan kembali semuanya dengan baik Sore ini Saat Aldri sudah pulang dari kampus dan duduk di ruang bersantai Melody datang menghampirinya Soal malam itu Aku minta maaf Ucapnya dengan kepala tertunduk karena malu Malam itu Ku rasa sejak seminggu berada di rumahku kau tidak pernah membuat kesalahan Nisahut Aldri berusaha mengingat-ingat Di malam pertama saat kau membawaku kesini Aku sudah berani berkata kurang ajar padamu kini wajahnya semakin memerah Masih teringat betul apa yang ia katakan pada pria itu Pegang aku erat-erat tidak-tidak Bukan itu yang ingin diucapkan Dia hanya mengatakannya secara tidak sadar Dan itu adalah kesalahan yang murni Aku tidak ingat senyum pria itu lalu menarik Melody sampai dia menindih tubuh kekar pria itu Jadi kita akan melakukannya lagi Seringainya sambil mengedipkan sebelah matanya dengan genit Melody memalingkan wajahnya dan merubah posisinya menjadi duduk Aku sangat tidak ingin melakukan apapun Aku sedang bingung Aldri Aku tidak tahu lagi kemana tujuan hidupku Semuanya terasa canggung dan tidak jelas Aku Melody menjedah ceritanya karena Aldri yang langsung menegakkan tubuhnya dan memiringkan kepanya sambil tersenyum Lalu dia meletakkan sebelah tangannya di dagu dan menyanggahkan sikutnya kepaha Lalu Tanyanya dengan wajah serius yang menggoda Tidak jadi Jawabnya menjadi salah tingkah Dot aku akan mendengarkan Sungguh Ucapnya dengan nada memohon Gadis itu tetap saja diam Pria menyebalkan itu benar-benar bertolak belakang dengan sikap gelang Yang biasanya setiap saat dia mengoceh Memakinya ataupun menjahilinya Pria itu akan tetap diam dan pasrah saja Setelah itu dia akan memanjakan dirinya Namun Aldri yang menyebalkan ini malah terus menggodanya Benar-benar menyebalkan Ya sudah kalau tidak mau Aku mau mandi dulu Ucapnya langsung melenggang pergi Sementara Melody Dia menyeret langkahnya menuju kamar istri pertama Tuan Nilang Tak lupa dia membawa secangkir teh untuknya Tok 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 Masuk seru suara itu dari dalam Melody menarik nafas terlebih dahulu Dan mulai memegang daun pintu dengan pelan Mendorongnya perlahan dan mendapati Nya anjani tengah sibuk dengan laptop putih miliknya Aku membawakan teh untuk mu Tanyanya sambil meletakkan secangkir teh itu di atas mejanya Ah terima kasih melodi senyumnya langsung saja menyeru putih itu Apanyonya sedang sibuk Yah Tapi sebentar lagi juga selesai Aku sangat malas pergi ke kantor hari ini Jelasnya tak lepas pandangan dari layar monitor.em Kalau begitu saya permisi Ucapnya merasa kecewa karena dia ingin membicarakan hal yang penting baginya Kau tidak ingin menemaniku Duduklah di sini anjani menarik kursi di sebelahnya Dan dengan perasaan canggung Melody pun duduk Katakan saja apa yang ingin kau katakan Eh Jadi dia menyadarinya ya Bagus kalau begitu Maaf sebelumnya Tapi kehadiran saya di sini sepertinya hanya menambah beban kalian Saya terlalu kurang ajar berani tinggal di rumah ini dengan tidak melakukan apapun Jika nyonya mengizinkan Izinkan saya bekerja di sini sebagai seorang pelayan Saya tak keberatan tak digaji Dengan mendapat tumpangan gratis saja saya sangat berterima kasih nyonya Jelasnya bermaksud ingin menjadi berguna di rumah ini Namun reaksi nyonya anjani tampak tidak senang Dia langsung menghentikan aktivitasnya dan melirik pada Melody Kau tidak menjadi beban Lagi pula pelayan di rumah kami sudah banyak Dan Tuan Gilang pasti tidak akan mengizinkanmu melakukannya Karena kau adalah pemuas nafsu baginya seketika Melody terdiam Apakah secara terang-terangan dia telah menjadi perebut suami orang Tidak Bukan dia yang menggodanya Tapi Tuan Gilanglah yang memaksanya dua hari yang lalu Maafkan saya nyonya Sepertinya saya benar-benar sudah kurang ajar Gadis itu titunduk dengan air mata yang tak terbendung Aku sudah terbiasa dengan hal ini Sudahlah jangan tegasnya sambil menangis Mengusap-usap punggung Melody Bagaimana bisa dia menenangkan orang lain padahal hatinya begitu terluka Ini benar-benar di luar batas kewarasan hati Nurani Dengarkan aku Melody Kalau kau tidak bisa bersama dengan orang yang kau cintai Teruslah berada di dekatnya meski dia membencimu Karena sekeras apapun hatinya Sebesar apapun kesalahanmu padanya Suatu saat hatinya pasti akan kembali menerimamu Jika bukan seorang pendamping hidup Kau bisa menjadi temannya Percayalah karena itu yang sedang aku jalani sekarang Menjadi teman suamiku sendiri Bagai mendapat petunjuk dari ucapan nyonya anjani Perlahan Fikiran Melody mulai terbuka Dia berusaha menyusun semua masalah yang menimpa dirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!